Perawatan pemakaman sebagai bentuk kontribusi pemerintah terhadap tempat pemakaman umum milik masyarakat maupun pemerintah Kota Jambi dimana saat ini ada sebanyak 92 lokasi pemakaman di Kota Jambi dan satu diantaranya milik pemerintah Kota Jambi yakni TPU Pusara Agung Sebagai bentuk kontribusi pemerintah terhadap tempat pemakaman, Dinas Perkim Kota Jambi melakukan perawatan tempat-tempat pemakaman di lingkungan pemerintah Kota Jambi dengan melakukan pembersihan-pembersihan lokasi pemakaman Diungkapkan oleh Mahruzar selaku Kepala Dinas Perkim Kota Jambi bahwa saat ini ada 92 lokasi pemakaman di Kota Jambi yang terdiri dari pemakaman milik masyarakat dan pemakaman milik pemerintah Kota Jambi Sedangkan untuk kepemilikannya, pemerintah Kota Jambi mempunyai satu pemakaman yakni TPU Pusara Agung Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa untuk pengelolaan makam bagi masyarakat yang dimakamkan di Pusara Agung akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp150.000 per 3 tahun Untuk pemakaman masyarakat akan dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku Terdiri dari pemakaman masyarakat dan pemakaman pemerintah Kota Jambi Untuk pemerintah Kota Jambi, satu pemakaman yang dibiliki pemerintah Kota Jambi yaitu Pusara Agung Cuma satu Pak ya? Mbak Satu Ada, kalau untuk masyarakat ini ada pengelolahannya atau tidak Pak? Kalau di masyarakat diserahkan kepada masyarakat pengelolaan Namun pemerintah Kota Jambi berdasarkan usulan dapat menyentuh pembangunan ataupun pembersihan-pembersihan pemakaman masyarakat tersebut Kalau untuk masyarakat yang meninggal dimakamkan di TPU Pemka itu ada regulasi khusus atau tidak Pak? Kalau untuk Pusara Agung khususnya itu masyarakat yang akan dimakamkan di Pusara Agung dapat melaporkan ke Dinas Perkir Di situ akan didaftarkan mengisi biodata dan lainnya dan itu dikenakan retribusi sesuai peruah Rp150.000 untuk 3 tahun ke depan Lili Skarlina, Jik TV melaporkan